Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 16 Maret 2022 Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan serta kesehatan yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus Mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum itu, kita meminta pertolongan dan kekuatan dalam doa, mari kita berdoa Allah Bapak di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala tuntunan penyertaan dan kasih setiamu yang selalu nyata hingga pada saat ini Pada pagi yang indah ini, kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Berkati kami semua, kiranya firmanmu ini boleh menjadi bagian dari hidup kami Kiranya engkau selalu menonton kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran firmanmu Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Renungan harian kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik Pasal 20 Ayat 1 hingga Ayat yang ke-22 2 Tawarik Pasal 20 Ayat 1 hingga Ayat yang ke-22 Firman Tuhan berbunyi demikian Kemenangan atas Muab dan Amon, akhir pemerintahan Yusafat Setelah itu, Bani Muab dan Bani Amon datang berperang melawan Yusafat bersama-sama sepasukan orang Meunim Datanglah orang memberitahukan Yusafat Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang Tuanku Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi Yusafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan Lalu Yusafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru dan berkata Ya Tuhan, Allah nenekmu yang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya Lalu mereka mendiami tanah itu Dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu Kata mereka Bila sesuatu malapetaka menimpa kami Yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan Kami akan berdiri di muka rumah ini Di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunungan Seir ini Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir Engkau melarang mereka memasuki negerinya Oleh sebab itu, mereka menjahuinya dan memusnahkannya Lihatlah Sebagai pembalasan Mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami Ya Allah kami Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami tertuju kepadamu Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan Juga segenap Keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka Lalu Yahasiel bin Sakarya bin Benayak bin Matanya Seorang lewi dari Bani Asaf Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah Dan berseru Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhan Kuraja Yosafat Beginilah firman Tuhan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Karena Laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Melainkan Allah Besok haruslah kamu turun menyerang mereka Mereka akan mendaki pendakian Ziz Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah Di muka padanggurun Yeruel Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Hai Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok Menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun Sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring Keesokan harinya Pagi-pagi mereka maju menuju padanggurun Tekoah Ketika mereka hendak berangkat Berdirilah Yosafat dan berkata Dengar Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem Percayalah kepada Tuhan Allahmu Dan kamu akan tetap teguh Percayalah kepada nabi-nabinya Dan kamu akan berhasil Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan Menyanyi, nyanyian untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus Yang semarak pada waktu mereka keluar Di muka orang-orang bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Ketika mereka mulai bersorak-sorai Dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Muab Dan orang-orang dari pegunungan Seir Yang hendak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul kalah Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Tema rendungan harian Toraya Kita hari ini Menang bersama Tuhan Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup Dan menyadari Bahwa kekuatan yang kita miliki Sungguh terbatas dan tidak sebanding Dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri Tentu Tidak sedikit dari antara Kita yang hanya bisa pasrah Lalu seakan kehilangan pengharapan hidup Namun Tidak demikian dengan Yusafat Menyadari kalau musuh mulai menyerang Yusafat segera menyerukan Kepada segenap penduduk Yehuda Untuk bersama-sama mencari Tuhan Ia sadar Bahwa hanya Allah-lah Yang dapat meluputkannya dari bahaya maut Dari serangan bangsa Muab dan Amon Ia sadar sepenuhnya Akan segala terbatasannya Dan mengakui Bahwa Allah-lah Yang berkuasa penuh atas semesta alam Ia mengajak umat berdoa Berpuasa Menyembah Dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan Alhasil Allah sendiri yang bertindak menghadang Dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan Saat menghadapi masalah Janganlah kita cepat putus asa Tindakan yang tepat untuk kita lakukan adalah mencari Tuhan Menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas ini Mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan Hanya Tuhan lah Sumber pertolongan yang sempurna Kemenangan atas bergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada dia Dialah yang berdaulat atas seluruh persoalan kehidupan kita Masalah apapun yang kita hadapi Jika dijalani dalam keberserahan kepada Tuhan Maka yakinlah Bahwa kita akan sanggup melewati Segala tentangan yang akan kita hadapi Bersama Tuhan Kita pasti menang Karena Tuhan adalah kekuatan kita Amin Demikian firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Ya Tuhan kami mengucap syukur Kami telah membaca dan mendengarkan Serta merenungkan firmanmu Ajar kami untuk senantiasa menjalani hidup yang sepenuhnya bergantung padamu ya Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kami di dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing pribadi kami Berikan kami kekuatan, kemampuan, serta hikmat Agar kami sanggup melewati segala tentangan hidup Tuhan Yesus sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan yang memimpin kami Tuhan sertai kami Di dalam kami melakukan kegiatan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Biarlah rohmu yang bekerja dan memimpin kami semua di setiap langkah kehidupan kami Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Ampuni salah dan dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sekian rendungan harian Toraya Pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati